Alasan kenapa kamu selalu merasa lapar Jika belum makan nasi Pernah merasa selalu lapar Meski sudah makan banyak makanan dan camilan? Kalau diingat-ingat, ternyata kamu belum makan nasi Ya, nasi adalah makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia Banyak dari kita yang akan terus merasa lapar Jika belum makan nasi Tak hanya lapar, belum makan nasi Tidak jarang akan membuat kita merasa pusing, mual dan tidak fokus Mengenai hal ini, pernahkah kamu berpikir Kenapa kamu terus merasa lapar jika belum nasi? Melansir dari laman hellosehat.com Nasi adalah salah satu makanan yang tinggi akan kandungan glikemik Kandungan ini merupakan nilai yang menggambarkan Seberapa cepat karbohidrat yang ada di dalam makanan Diubah menjadi gula oleh tubuh Para ahli menyebutkan jika glikemik yang cukup tinggi pada nasi putih Mampu memicu respon ketagihan di otak Tak heran, jika seseorang sudah terbiasa makan nasi Ia akan merasa ketagihan pada nasi dan merasa terus lapar jika belum memakannya Peneliti percaya jika makan nasi putih bisa mendorong otak Untuk menstimulus tubuh agar merasa lapar meski sebenarnya ia telah kenyang Kebiasaan mengonsumsi nasi juga dikatakan sebagai salah satu faktor ketagihan jadi lebih besar Selain nasi putih, beberapa makanan lain yang memiliki kandungan glikemik tinggi Seperti roti, kentang dan gula konsentrat juga bisa bikin ketagihan dan perut terus-menerus merasa lapar Terima kasih telah menonton!